Intro La 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 Ih ini kan yang itu tuh yang dipakai penyiar-penyiar Ah dipakai ah Nah kayak gini nih biasanya penyiar-penyiar Oh udah micnya juga Hai guys Susi hari ini mau bersihin meja Mau bersih-bersih Susi kasih tips kali ya Gimana caranya ngebersihin meja Nih caranya digosok-gosok Ini diapiin Pisunya dibenerin Tuh kayak gini aja Susi emang rajin Susi hobinya bersih-bersih Eh eh Susi Kamu ngapain beres-beres rumah pake gituan Bawa-bawa mic gitu ngapain Kayak orang stres Ini kan kayak penyiar gitu bu Apaan kamu gak kayak penyiar Kayaknya bapak tadi nih kok ada suaranya gak ada orang ke MC Depstore Sering tuh bapak ke Depstore gitu ada suaranya orangnya dimana gitu Oh Susi pengen jadi penyiar bu Lihat ini kan biasanya penyiar-penyiar pada pake ginian ya bu ya Oh kamu tuh pengen jadi penyiar Iya Nanti ya ada temen ibu kesini dia itu penyiar namanya Mestihanita Ih kayaknya Susi tau bu Udah terkenal tuh itu Iya itu yang di TV itu Iya dia di TV juga Di radio juga Entertainment pokoknya banyak mah Ih Susi mau Susi diajarin ya bu ya Aduh Assalamualaikum Assalamualaikum Aduh Dini apa kabar Ini apa kabar Ini siapa cantik banget Nih Lepak kerja dirumah salah Namanya Susi Susi Ya itu katanya pengen jadi penyiar Oh itu Ada apa mesti nih tanya-tanya Iya Nah ini pas banget nih Susi kan pengen belajar tentang kerjaan yang mengandalkan suara Iya Karena tema kita hari ini tentang itu Bagaimana orang-orang yang kerja yang menggunakan suara Kalau saya kan kerja, orang-orang bilang, ah Pak Dirima, kerja cuma modal tampang Maaf, 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 emang Bapak akarnya apa? Model Bapak model juga Mesti bener ya, lebih banyak pekerjaan Mesti itu dari suara Apa aja yang menggunakan suara, yang pernah Mesti lakukan penyiap Mesti presenter, udah gitu nge-NV juga, udah gitu siaran radio Tuh, penyiar presenter Pokoknya tuh yang dijual, modalnya suara Ini ngomong gini doang aja enak ya, Pak, didengar Iya, apalagi kalau lagi berdua Iya, kalau ngobrol kan harus enak, jadi ngobrolnya enak Sudah kayak mistri gitu ya Mes, kalau kita bahas satu-satu pertama misalnya penyiar radio Berarti bisa dong kerja tanpa mandi dari rumah Bisa, bisa banget Apalagi kalau siaran pagi ya, biasanya kan kalau siaran pagi tuh kayak jam 6 Udah mulai siaran, berarti dari rumah Ya setengah lima atau jam lima Itu biasanya kayak Ya udah, cuma mandi doang, ga usah pake dandan Kadang-kadang ga mandi ya, kalau siangan Kok ga pake alis? Engga, nanti pake alis lagi siaran aja Kan ga ketauan Bener-bener Gak ada yang nonton, susun Maksudnya sekarang ada live streaming kadang-kadang kan Oh iya iya Gak banyak radio yang live streaming juga Maksudnya kalau live streaming bukan suara doang, kita juga keliatan Iya, kita juga keliatan, jadi kayak ada kameranya gitu Gitu Berarti harus dijaga banget dong suaranya ya Iya bener Gimana tuh ada tipsnya ga? Iya ga jaga suara, apa pake brimuk, apa pake sapang gitu Luar nafas ya, suara saya bukan komplek pak Jadi ga usah dipakein pengamanan Bisa aja Dari Gitu baik Gitu baik Boleh Sistim emang cuman ketawa-ketawa aja Entah Nah kelar syuting baru jambak Oh Ya paling Apa ya ngejaga suaranya Ya makanan atau minuman dijaga Tapi untungnya kan saya ga gitu suka minum dingin gitu kan Goreng Oh itu pengarutnya ya? Juga iya Berarti Mesti tuh gak minum minyak-minyakan lubur-luburan Enggak Enggak, jadi kayak minum ya udah Kalau misalnya emang lagi banyak kerjaan yang banyak menggunakan suara Minumnya air hangat gitu, air putih aja Emang jarang juga sih minum yang soda-soda atau yang dingin-dingin gitu Jadi itu sama kalau misalnya lagi mau kerja Biasanya pagi-pagi haming gitu Kayak pemanasan suara Gimana, gimana sih? Namain pemanasan? Ya kayak hmm gitu-gitu A, A, I, T, E, O gitu Coba Mesti, ajarin dong nih si Susi kebetulan Paling gitu, Susi, sebenernya gak susah sih Paling pemanasan suaranya haming Kayak mung... Gitu Nanti yang A A Ini A aja palsu Tab, ta tab, ta tab... Kayak tonton Itu kayak yangurut itu ya bang? Ya emang gitu suaranya Tab, ta tab, ta Tata Bukan yang menjadi penyear, bukan yang menjadi penyanyi Nah coba sus nih ya belajar sama mesin ya Iya 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 Kalau radio dulu satu-satu abis ini presentar ya Misalnya eh hai selamat sore ketemu lagi di 83,2 Receh FM Hari ini seneng banget deh kita bisa nemuin kamu semua sore-sore kayak gini Lagi macet-macet kali ya di jalan ya Tapi seru banget kalau kita temenin kalian pake lagu-lagu yang asik banget hari ini Ada yang mau request mungkin? Boleh banget nanti nomor teleponnya kita taro di bawah ini ya Eh lupa gak ada layarnya Langsung aja Langsung aja boter di 0822331100 Nanti masih tunggu ya Kita juga mau titip salam buat ibu Budi Istrinya Pak Bambang Coba si Susi Coba misalkan kayak bambu tadi gitu Coba sus Coba ya Jadi kali aja bisa ya kan Hai kembali lagi bersama Susi Di 82,3 FM Receh FM Gitu kan ya Iya Terus Kali ini Susi mau nemenin kalian yang lagi macet-macetan Ada yang mau request lagu boleh request, boleh di mention, di comment gitu ya kan Itu Itu Youtube Di mention, di comment Iya Nah itu Susi udah bisa Tapi bagus loh Bagus loh Bagus banget Coba Mami-Mami Coba Mami Coba Mami Coba Mami Mami-Mami Atau Teteh Bahasa Sunda Oh Mami Radio Garut Radio Garut Radio Garut Halo assalamualaikum Tepandai sekarang tes Santi di dia Kau ga usah keluar gisada NM mau ayah di Garut Bagus 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 cepet Aduh pada request lagu Mangan lo yang bangun jideng Oh berarti kita tuh kalo penyiar tuh harus Harus Lebih aktif ngomong, jangan ada jeda kosong gitu ya Lebih aktif ngomong Sama ngajak ngomong pendengar aja sih Sebenernya jadi kayak kita lagi ngobrol sama pendengar Udah ya bu ya pak Kak Susi bikinin minum dulu Iya 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 Om model yang Susi bawa deh Iya Maaf ya Biasaan ga mas Susi